Apa definisi e-commerce dan apa bedanya dengan e-business? Dari yang sudah kita bahas tadi, e-commerce itu definisikan as the buying and selling goods and services on the transmitting of funds or data over electronic network primary the internet. Jadi, kalau kita lihat di definisi ini, e-commerce itu tidak hanya bicara tentang buying, selling, and goods and services, tapi juga fund, transfer duit, transfer data, itu termasuk dalam proses e-commerce dan yang paling digarisbawahi adalah melalui electronic network, utamanya adalah internet. Bentuknya bisa B2B, B2C, C2C, C2B, dan lain-lain. E-commerce dan e-business harus kita garisbawahi, apa bedanya? Anda mungkin sudah pernah mengambil mata kuliah Management Information System, di sana Anda sudah dijelaskan apa itu e-business. Kalau e-business itu bicaranya adalah dari internal perusahaan. Dan sistem ini biasanya sistem yang terkait dengan backbone, bagaimana mengorder barang, bagaimana merencanakan suatu produksi, itu adalah e-business. Sementara kalau e-commerce itu adalah berkaitan dengan kehilir, ke konsumen, dari perusahaan ke konsumen, termasuk ke wholesalernya, ke distributornya, ke retailernya. Itu yang dimaksud dengan e-commerce, supaya kita punya gambaran perbedaannya, apa yang dimaksud dengan e-business, jadi kita tidak membahas lagi tentang apa yang terjadi di perusahaan terkait dengan suple, terkait dengan produksi, dan lain-lain. Fokus kita adalah melihat perusahaan terkait dengan konsumen, beserta dengan konsumen beberapa tingkatannya. Kemudian, e-commerce itu memiliki delapan fitur unik, ada namanya ubiquity, global reach, universal standard, social technology, personalization and customization, information decency, interactability, dan richness. Anda pelajari lebih detail apa itu semuanya, definisinya sudah ada di modul, dan ini nanti akan jadi bahan kuis, serta bahan diskusi kita. Ubiquity misalkan adalah bicara tentang internet itu sekarang tanpa batas, tanpa skat geografis, tanpa skat lokasi dan waktu. Anda bisa membeli suatu barang di mana saja, Anda dulu mungkin tidak bisa membeli sayur gitu ya dari petani di Malang, saat ini memungkinkan pengirimannya Anda bisa membeli dari mana saja dan kapan saja. Global reach, jadi kita ini sekarang ketika kita masuk ke internet, kita punya kesempatan untuk menjual produk kita secara global. Sudah banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses Indonesia, ada suatu pengusaha kopi yang sangat terkenal, dia bisa jualan di beberapa platform di luar negeri, di Eropa, di Amerika, melalui Amazon, dan melalui beberapa platform lokal. Ini menjadi suatu peluang besar buat orang yang punya produk bagus untuk perjualan, bukan di pasar nasional, tapi juga di pasar internasional. Universal standar, jadi ada standar global di sana yang harus dipenuhi, dan ini adalah karena teknologinya adalah universal, ini menjadi teknologi yang murah, sehingga entry barrier atau perusahaan itu lebih mudah untuk mengadopsi. Dulu kalau orang ingin berjualan besar, maka dia harus sewa toko, harus sewa ruko, dengan e-commerce biaya bisa ditekan menjadi lebih rendah. Social technology, ini menjadi sesuatu yang positif sekaligus bisa negatif buat perusahaan. Positif karena dengan social technology, ini memungkinkan orang, orang itu untuk bersosial, orang itu misalkan dia senang dengan suatu produk, maka dia akan bisa memberikan suatu review, dan di-share ke sosial medianya dia, yang itu menjadi semacam advertising free buat perusahaan. Di dalam dunia e-commerce atau digital marketing, konsep ini dikenal sebagai user-generate content. Tapi juga bisa mengandung sesuatu sisi negatifnya, social technology ini karena konsumen bisa saja memberikan review negatif, suatu pandangan negatif, yang itu akan sangat mempengaruhi bagaimana konsumen lainnya bereaksi terhadap perusahaan kita. Personalization and customization dengan internet kita, dengan e-commerce kita bisa memberikan personalisasi, dalam hal yang paling simple adalah kita bisa menyapa orangnya dengan mudah, misalkan dengan email marketing kita bisa custom, kemudian information density, kita bisa mendapatkan informasi yang kaya, kita bisa tahu profil konsumen, kita bisa tahu kapan dia membeli, berapa membeli, membeli apa saja, itu bisa kita olah sedemikian rupa, supaya kita memberikan insight yang berguna buat perusahaan untuk mendevelop strateginya. Interactivity artinya bahwa di e-commerce itu membutuhkan interaksi, ketika perusahaan sudah masuk e-commerce juga harus mempersiapkan orang siapa yang akan bertanggung jawab, menjawab respon, memposting suatu update, itu penting di sana, dan richness artinya media yang dikunakan banyak sekali, bukan hanya sekedar teks informasinya, tapi juga bisa dengan video, bisa dengan audio, dan dengan konten-konten yang menarik lainnya. Nah, di modul saya sudah menjelaskan apa itu implikasinya buat perusahaan, Anda pelajari masing-masing detail dari delapan fitur teknologi ini. Terima kasih sudah mendengarkan video untuk minggu pertama, sampai ketemu untuk minggu berikutnya.